Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita mau membahas mengenai efek samping dari sun tkb 1 bulan sun tkb 1 bulan itu merupakan hormon ya hormon estrogen dan progesteron perpaduan hormon estrogen dan progesteron jadi efek samping dari sun tkb 1 bulan itu yang mungkin terjadi yaitu perdaraan bercak pada masa diantara height perdaraan bercak atau flek diantara masa height terus kemudian pusing terus kemudian untuk pusing ini bisa diatasi dengan minum obat sakit kepala biasa terus kemudian kemungkinan aminore tidak height sama sekali itu bisa terjadi terus kemudian nyeri payudara dan keluhan yang lain ya kemungkinan ada keluhan-keluhan yang lain jika kemungkinan keluhan-keluhan itu diderita sebelumnya sebelumnya itu belum pernah menderita setelah sun tk itu baru menderita itu perlu di konsulkan ya perlu di pertimbangkan apakah mau ganti metode yang lain atau akan lanjut untuk suntik abis 1 bulan untuk pertimbangan itu apakah ini disebabkan oleh suntik abis 1 bulan itu atau memang dari riwayat penyakit ibu sendiri jadi itu perlu di perhatikan jadi efek samping dari suntik tadi adalah pusing terus perubahan suasana hati perubahan gairah seksual terus pedaran bercak diantara haid terus kemudian aminore atau tidak haid sama sekali itu merupakan efek-efek dari suntik abis 1 bulan jika didapat efek selain yang saya sebutkan di atas bisa di konsulkan ke tempat suntiknya ya ke dokter atau bidan tempat suntik abis dilakukan jadi untuk menghindari efek-efek ini untuk mengatasi efek-efek ini untuk pusing itu bisa minum obat sakit kepala biasa penyakit kepala terus untuk yang lain itu merupakan efek efek dari suntik hormon kabi tersebut jadi dia akan sembuh sendiri jadi kadangkala memang terjadi jadi dia akan terjadi dan kemudian dia akan hilang sendiri karena merupakan yang dicontikkan dalam tubuh merupakan hormon jadi pasti ada reaksi yang ditimbulkan misalkan seperti flek flek terus gairah seksual menurun tidak men terus seperti tadi yang disebutkan pusing mungkin di awal-awal itu akan terjadi seperti itu tetapi kemungkinan nanti kalau sudah terbiasa atau suntikabinya itu dalam jangka waktu lama kemungkinan efek-efek tersebut akan hilang karena hormonnya sudah dapat seimbang sudah terjadi keseimbangan hormon oke sekian dulu mengenai efek dari suntikabi satu bulan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye